Menjadi salah satu lembaga non-pemerintah Wahana Visi Indonesia, memiliki visi untuk setiap anak hidup utuh sepenuhnya, doa kami bagi setiap hati, tekat untuk mewujudkannya. Menindaklanjuti visi itu, Wahana Visi Indonesia di tahun terakhir pelayanan dalam lingkup Kabupaten Jayapura, memfokuskan diri pada literasi anak kelas awal sekolah dasar. Penanggung jawab lembaga swadaya masyarakat LSM Wahana Visi Indonesia daerah Kabupaten Jayapura, Hotmi Anida Panjaitan, mengatakan lembaga ini telah berada di Papua sejak tahun 1979. Wahana Visi sendiri merupakan LSM yang bergerak dalam pengembangan anak secara holistik. Dalam tahun terakhir di Kabupaten Jayapura, Wahana Visi fokus pada pendidikan anak. Kakak Mian Sapaan Hotmi Anida menambahkan, Wahana Visi juga terlibat dalam organisasi sebagai program penggerak kementerian pendidikan dan organisasi masyarakat, timnya mengusung wahana literasi. Wahana literasi ini bertujuan untuk meningkatkan minat membaca anak pada kelas awal dan program itu sudah dipraktekan pada beberapa wilayah di Indonesia yang diketahui memiliki literasi rendah, termasuk Papua. Untuk Kabupaten Jayapura, timnya sudah melalang ke 81 sekolah dasar, di mana tujuan utama untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menerangkan kepada anak terkait kemampuan membaca. Dalam Wahana Literasi yang coba dikembangkan ada 5 keterampilan dasar, pengenalan huruf, ponem, posa kata, kemampuan membaca, dan praktek membaca. Pamerkan ini, kalau yang dipakai ini kami sengaja bikin miniatur ya, karena kami di Sentani, Kabupaten Jayapura ini kami di 81 sekolah dasar yang kami dampingi. Padahal kita di Sistras 21-23 ya, jadi kami di 81 sekolah dasar yang kami dampingi. Tujuan pertama itu kami adalah meningkatkan kemampuan guru di dalam menerangkan kepada anak tentang kemampuan membaca, karena dari survei yang pernah dilakukan oleh kemendikbud, cukup rendah untuk wilayah kita. Jadi kami mengajar guru-guru dengan bagaimana metodenya supaya menyenangkan. Satu menyenangkan supaya anak betah, baru yang kedua untuk mudah dipahami oleh anak. Nah salah satunya itu dari, kami punya ada namanya waniliterasi itu, jadi ada 5 keterampilan dasar yang kami meningkatkan. Pertama itu pengenalan huruf, baru pengenalan fonem, bunyi, baru pengenalan kosa kata, baru kemampuan membaca, lancar membaca, baru dia nanti mampu membaca dengan pemahaman. Nah saat ini yang kami pamerkan ini adalah alat-alat peragia edukatif yang sebagian juga dihasilkan oleh para guru, bagaimana alat-alat regulatif ini akan menolong anak-anak untuk kemampuan membaca tadi, jadi setiap fungsinya ada gitu. Jadi misalnya ini supaya anak kenal huruf apa yang mau dilakukan, supaya anak mengerti fonem apa, kosa kata apa, jadi untuk memperkenalkan, itu yang dilakukan. Jadi ini alat-alat peragia, permainan-permainan juga nanti ini di permainan-permainan, ini guru-guru nih sebagian besar yang luar, jadi kita ajarkan, kemudian kita ajak mereka untuk berpikir, mereka lah yang bikin. Ia kembali menjelaskan salah satu teknik untuk meningkatkan minat baca anak adalah buku yang sederhana, mudah dipahami, dan dekat dengan budaya sekitar. Dari Kabupaten Jaya Purapapua, Jessica Vele, Jaya TV, mengabarkan.